Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Makassar bersama saya Cira Caniago Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini Pengunjung dan pejudi sabung ayam kocar kacir saat polisi menggerebek mereka di kelurahan talion kebupaten Tanatoraja Jasad balita perempuan diperkirakan berusia 2 tahun ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah antang kota Makassar Rupa senilai 4,5 miliar rupiah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kota Makassar di Sita KPK Berhati-hatilah saat anda mengendarai sepeda motor persis di samping truk Di Kabupaten Pangkep seorang wanita tewas setelah sepeda motornya bersenggolan dengan tur Dalam rekaman kamera penguas terlihat seorang pengendara sepeda motor melaju di samping truk Saat melintas di Jalan Translopsi, Kampung Lembang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Dalam hitungan detik sepeda motor korban bersenggolan dengan truk Korban pun terjatuh hingga motor masuk ke kolong truk Warga menemukan korban sudah tewas dalam kondisi mengenaskan Polisi yang datang ke lokasi kecelakaan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Polisi juga menangkap sopir truk bernama Arjun untuk menjalani pemeriksaan Dugaan awal kecelakaan terjadi karena sopir truk mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya Andi Mohd Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep Pengunjung dan penjudi sabung ayam kocar kacir saat polisi menggerbek mereka di Kelurahan Talion, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanatoraja Bahkan karena panik para penjudi berlarian hingga adegan nekat terjun ke sungai Tembakan peringatan dilepaskan aparat asat reskrim Polres Tanatoraja ketika menggerbek praktek perjudian sabung ayam di Kelurahan Talion, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanatoraja pada kamis lalu Panik melihat kedatangan polisi, para pengunjung dan pelaku judi sabung ayam langsung lari pontang-panting berhamburan menghindari kejaran polisi Bahkan ada yang nekat terjun ke sungai Sayangnya tak satupun para pelaku yang berhasil ditangkap Namun sejumlah barang bukti berupa ayam aduan, uang tunai, dan taji disita polisi Ada keluarga yang sedang kumpul melihat ada beberapa anggota yang berpakaian dinas mereka pada hari Dan ada yang dikejar namun tidak didapatkan atau dibawa yang mencet ke sungai Para pelaku judi biasanya memanfaatkan acara Pesta Adat Kematian atau Rambu Solo untuk mengelabui polisi saat mengelar judi sabung ayam Pak Yudi Basuh melaporkan dari Kabupaten Tanatoraja Jasad balita perempuan diperkirakan berusia 2 tahun ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah Antang, Kota Makassar Operator alat berat menemukan jasad korban saat memindahkan tumpukan sampah dari sebuah truk Tim Inavis dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkaya Makassar Memeriksa jasad anak balita berjenis kelamin perempuan Yang ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah di daerah Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Minggu Sore Korban yang diperkirakan berusia 2 tahun ditemukan oleh salah satu operator alat berat saat memindahkan tumpukan sampah dari sebuah truk Jasad yang semula dikira boneka masih menangkan pakaian lengkap dan sepasang anting di telinganya Polisi telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian dan menelusuri asal truk sampah yang membawa jasad anak balita tersebut Nah setelah saya tiba di TKP, saya lihat kondisi sudah bergeser Sudah bergeser dari TKP awal TKP awal di pembuangan sampah Untuk mengungkap penyebab kematiannya, polisi mewajah jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkaya Makassar Seorang petani dilaporkan hilang saat berada di kebun jagung miliknya di perbatasan Kelurahan Malua dan Desa Rante Mario Kecamatan Malua Kabupaten Enrakeng Petani tersebut berangkat ke kebun jagung miliknya pada Sabtu 11 Mei lalu Tim Sargabungan melakukan penyisiran di areal hutan untuk mencari lodang 72 tahun petani yang dilaporkan hilang saat berada di kebun jagungnya di perbatasan Kelurahan Malua Dengan Desa Rante Mario Kecamatan Malua Kabupaten Enrakeng Kamis lalu Petani tersebut berangkat ke kebun jagung miliknya pada Sabtu sore 11 Mei lalu Ia berangkat ke kebun untuk menjaga kebunnya dari serangan babi hutan Namun hingga saat ini dilaporkan belum kembali ke rumahnya Pencarian sudah diperluas hingga 3 km dari kebun korban Dengan menyisir areal hutan dan menyusuri sungai di sekitar kebun petani Melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap satu korban Atas nama Ladang, Ladang, umur 20 tahun Kami sudah melaksanakan secara teknis pencarian Kita menggunakan sistem esar di posisi korban yang dinyatakan hilang Di burun hutan dan kita melakukan penyisiran juga Di pinggiran sungai Mata Alok Sehingga sejauh sampai 3 km Tapi sampai hari ini masih nihil Selain lebatnya hutan Kondisi arus sungai yang deras juga menjadi kendala Bagi tim sar gabungan dalam mencari petani yang dilaporkan hilang Suari Gatang melaporkan dari kebuatan Nrekang Peluhan atlet dari berbagai cabang olahraga di provinsi Sulawesi Selatan Berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jumat Sore Mereka menggelar demonstrasi lantaran menganggap Pemerintah provinsi tidak peduli terkait bantuan dana Dan menyebabkan para atlet terancam Tidak dapat mengikuti pon 2024 di Aceh dan Sumatera Utara Tidak hanya melakukan orasi secara bergantian Pengujuk rasa juga menampilkan tarian tradisional Sebagai bentuk syukur atas digantinya Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin Mereka menganggap Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yang lalu Dinilai kurang memberikan perhatian terhadap 408 atlet pon Padahal mereka akan berlega di 43 cabang olahraga Pada pon ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara 2024 Peluhan pengujuk rasa ini menaruh harapan besar Terhadap Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yang baru dilantik Yakni Profesor Zudan Arief Agar memberikan perhatian penuh terhadap para atlet Agar bisa tampil di pon Menyampaikan unik-uniknya Akibat apa tidak adanya tenaga fasilitator Yang kemudian mampu mengkomunikasikan Sampai kepada anggaran-anggaran yang kemudian katakan tidak ada Padahal hal seperti ini kan Itu memang tugas-tugasnya Seorang pemimpin khususnya Gubernur Kalau memang dinas terkait Grewis Selatan Arief Gubernur yang dulu dan yang sekarang Semoga makin peduli lagi dengan olahraga Karena pon ini sudah semakin dekat Tapi kenapa? Memang tidak ada sekali Tidak ada sekali Dari awal kami latihan itu Latihan terpusat itu mulai dari bulan 1 Sampai sekarang tidak ada bantuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!